Halo guys, di video kali ini saya mau sharing tentang timer rubik Ada banyak sekali timer-timer yang ada di playstore Jadi, saya kemarin sudah ada download 7 buah timer rubik Nah, dari 7 buah timer ini, yang paling bagus menurut saya ada 3 buah timer Yang pertama, tubing time, kemudian twisty timer, dan yang ketiga, painter timer Pertama, kita akan review timer tubing time Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi tubing time Di atas ini ada scramble, kemudian ada star, dan di sini adalah pecahan warna dari rubik yang sudah di-scramble Kemudian bawah sini ada total kita menyelesaikan rubik Nah, kemudian di sini ada catatan waktu kita ya Kemudian, aplikasi ini juga mendukung akun Nah, jadi kita bisa mengirimkan hasil solving kita ke developer aplikasi ini dengan mendatarkan akun google kita Seperti itu Jadi, ini harus menggunakan internet Nah, seperti itulah fitur yang ada di aplikasi tubing time Untuk memilih scramble ataupun timer untuk rubik yang lain bisa kita klik di sini, kemudian kita klik tanda silang tadi Nah, jadi di sini sangat lengkap mulai dari timer 2x2 sampai rubik clock Kita bisa klik tombol create saja Nah, seperti ini Kemudian timer akan otomatis berubah menjadi rubik yang kita pilih Kemudian kita bisa mengatur timernya Yang pertama ada fitur light mob Jika kita aktifkan, maka timer akan berubah menjadi terang Seperti ini Nah, timernya akan berubah menjadi terang Jika kita non aktifkan, maka akan menjadi gelap Seperti ini Kemudian di sini juga ada wca inspection Wca inspection ini maksudnya adalah sebelum kita memulai bermain rubik Akan ada waktu inspeksi ataupun melihat rubik sebelum kita selesaikan Nah, jadi untuk mengaktifkan timer ini kita harus menekan beberapa saat dulu Seperti ini Jadi waktu inspeksi dari wca itu ada 15 detik Nah, jika sudah sampai 15 detik habis Maka akan menjadi seperti ini dan akhirnya DNS Nah, jika kita tidak ingin ada waktu inspeksi maka kita non aktifkan saja Maka timer tidak akan menggunakan infeksi dan akan langsung mulai Seperti itu Kemudian ada fitur freezing time Nah, ini adalah fitur untuk lama menahan timer tadi Jadi sebelum mulai kita akan menahan timernya terlebih dahulu sebelum waktu inspeksi mulai Seperti itu ya Jika kita perbanyak menjadi 1 detik Maka kita harus menekan selama 1 detik juga Nah, seperti itu Kemudian yang saya pelajari adalah dari fitur gesture ini Nah, jadi disini adalah cara-cara kita menggunakan timernya Nah, kemudian disini menurut saya ada fitur yang keren yaitu Open Extreme Mode Nah, jadi Open Extreme Mode ini adalah untuk duel antara pemain rubik Jadi 1 timer bisa digunakan oleh 2 pemain Caranya adalah dengan menggunakan 2 jari Nah, maka timernya akan aktif Jadi disini kita bisa bermain dengan teman dengan 1 timer Kita klik selama 1 detik Maka waktu inspection akan mulai Kemudian setelah kita siap Kita klik sekali lagi untuk menjalankan timer Nah, seperti itu Jika rubik sudah selesai, maka kita klik lagi Kemudian timer yang selanjutnya adalah Twisted Timer Nah, Twisted Timer ini Juga seperti tubing time Yaitu ada scramble Kemudian Ada timernya di tengah seperti ini Kemudian juga ada Contoh hasil scramble rubiknya Kemudian di tengah sini ada catatan waktu rubik yang telah kita selesaikan Nah, di atas ini kita bisa memilih Timer rubiknya Mulai dari 2x2 sampai Rubik clock Sama seperti tubing time tadi Kemudian disini adalah Statistik dari penyelesaian rubik kita selama ini Nah, jadi Berapa banyak sudah kita selesaikan rubik Disini ada statistiknya Untuk posisi scramble dari kedua aplikasi ini Sama ya Jadi Mereka Menggunakan warna putih di atas Dan warna hijau Di depan Kemudian Warna merah Di kanan Dan Oren di kiri Bisa dilihat di Warna yang ada di bawah sini Untuk tubing time juga seperti itu Putih di atas Kemudian hijau di depan Nah, untuk twisty timer ini Ada fitur yang sangat keren menurut saya Yaitu fitur Solusi cross Nah, jadi Fitur solusi cross itu ada di bagian sini Nah Disini tulisannya adalah Palang optimal pada D Nah, jadi inilah Solusi cross yang saya maksud tadi Solusi cross itu adalah Membuat cross hanya Dengan 8 putaran atau kurang Nah, ini hasil dari scramble tadi Dan akan kita coba menggunakan Solusi cross untuk membuat crossnya Caranya adalah Dengan tetap menghadapkan Hijau di depan kita Dan putih di atas Kemudian kita lakukan Solusi crossnya Yaitu Yang pertama U2 Kemudian R D aksen Kemudian L2 B Dan R Coba kita lihat Crossnya sudah jadi Jadi mereka menggunakan Cross berwarna kuning Nah, inilah fitur yang sangat Keren menurut saya Karena ada Solusi crossnya Berbeda dengan Tubing time yang tadi Kalau tubing time Tidak ada solusi crossnya Untuk twice the timer ini Ada mempunyai algoritma Tidak seperti Aplikasi tubing time tadi Jadi Disini ada Dua algoritma Yaitu VLL dan OLL Nah, disini sangat banyak sekali Pilihan OLL Yang bisa kita pelajari Untuk cara mengaktifkan timernya Kita tinggal klik saja Maka timer akan langsung Aktif Jadi disini kita harus mengatur Terlebih dahulu Jika timernya ingin Ada inspeksi seperti tubing time tadi Seperti itu Jadi di pengaturan disini Kita cari WCA inspection Disini tulisannya adalah Inspection Behavior Nah, disini Jadi bisa kita aktifkan Inspeksi Kemudian disini kita pilih Ataupun kita tulis Berapa waktu inspeksi Yang kita ingin gunakan Nah Sudah ada waktu inspeksinya Oke Kemudian yang selanjutnya adalah Ginger timer Nah, untuk finger timer ini Persis sekali dengan timer yang digunakan Pada lomba di WCA Jadi di bagian sini ada Dua buah Ginger Yaitu Gambar jari Dua buah gambar jari inilah yang harus kita tekan Supaya timernya bergerak Kemudian kita tunggu sampai lampu berwarna hijau bernyala Kemudian kita lepas Dan timer akan mulai berjalan Setelah rubik berhasil kita selesaikan Maka kita harus menekan Dua Gambar jari ini lagi Nah, seperti itu ya Kemudian kita bisa klik reset Untuk mengulang Timernya Jika sudah sampai lima kali solving Dua Tiga Empat Lima Nah, disini akan muncul Aparek dari lima kali solving Seperti itu ya Kemudian Di pojok kiri atas ini Ada sebuah kotak Jika kita klik disini Akan muncul scramble dari Rubik dua kali dua Nah, kemudian jika kita klik sekali lagi Akan muncul scramble dari Rubik tiga kali tiga Kalau kita klik sekali lagi Maka akan Kembali seperti awal Yaitu Untuk timer Rubik apapun Dan tidak ada scramble di bawahnya Oke Sangat simpel sekali Untuk aplikasi PingerTime ini Karena dirancang Memang khusus Untuk timer Oke Segitu saja Untuk rekomendasi Timer Dan review singkatnya Terima kasih Setelah menonton video ini Kita bertemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih